ujian promosi untuk mencapai gelar doktor dalam bidang ilmu hukum bagi saudara Adrian dengan judul disertasi penegakan hukum terhadap penyelaguna narkotika melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial Lektor Universitas Hasanuddin dalam hal ini diwakili oleh Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Profesor Dr. Farida Patitini SHM pun sebagai Ketua Sidang terbuka ujian promosi dokter secara luring terbatas dan daring Ketua Sidang, promotor, kopromotor dan para penyuju dipersilahkan untuk memasuki ruang ujian promosi hadirin yang hadir secara luring terbatas dipersilahkan berdiri dan hadirin yang hadir secara luring dipersilahkan mengikuti ujian promosi dengan menggunakan audiovisual selama ujian berlangsung hadirin dipersilahkan duduk kembali Ujian promosi ini adalah rangkaian dan tahapan-tahapan ujian yang telah dilalui sedara promofendus dimana pada tanggal 2 Agustus 2019 seminar proposal pada tanggal 24 November 2020 seminar hasil penelitian pada tanggal 6 Agustus 2021 ujian prapromosi dan pada hari ini adalah ujian terakhir untuk mencapai gelar doktor dalam bidang ilmu hukum Ujian promosi doktor saudara Adrian dibuka oleh Ketua Sidang Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua sebelum saya membuka sidang promosi doktor saudara Adrian pada pagi hari ini inginkan saya mengajak kita semua mengajakkan puji syukur kepada Allah SWT sehingga kita diberikan kesihatan dan kesempatan untuk hadir bersama-sama secara luring terbatas maupun secara daring Alhamdulillah saya juga ingin memperkenalkan tim promotor dan tim penguji promotor yang amat pelajar Bapak Prof. Dr. Andi Muhammad Sofyan SHMH Belalagur Besar Hukum Pidana dan pernah memimpin Departemen ini sebagai Ketua Departemen Hukum Pidana dan yang bertindak selaku kopromotor yang amat pelajar Bapak Dr. Abdul Asis SHMH Belalagur Kepala pada Departemen Hukum Pidana dan yang amat pelajar Ibu Dr. Wihiriani SHMH sebagai kopromotor Belalagur Kepala Departemen Hukum Masyarakat dan Pembangunan sekaligus Ketua Departemen dan berpindak selaku peneliti eksternal berkaitan hadir yang amat pelajar Bapak Dr. Wihiriani SHMH Belalagur Kepala Departemen Hukum Pidana SHMH Belalagur Kepala Departemen Hukum Pidana Kepala Departemen Hukum Universitas Tadurako selamat pagi pada kan terima kasih sudah berkenan hadir Alhamdulillah apa kabar di Palu sehat Alhamdulillah sehat Prof sehat dan penguji peneliturit yang amat pelajar Bapak Prof. Dr. Andy Muhammad Sukri Akub SHMH yang amat pelajar Bapak Prof. Dr. H.M. Syed Karim SHMH MSI CLS selamat pagi Prof Alhamdulillah beliau pagi pagi Bu Dugan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sehat-sehat kik selalu sehat Alhamdulillah dan yang amat pelajar Bapak Prof. Dr. Selamat Sampuna Suwondo SHMH DFM yang hadir secara karing mungkin sebentar lagi akan join dan yang amat pelajar Ibu Dr. Andy Tendipo Maury SHMH beliau adalah lektor kepala pada Departemen Hukum Masyarakat dan pembangunan yang hadir secara luring dan tentunya juga terima kasih dan pengharian tinggi kepada seluruh pengundangan baik yang hadir dan keluarga yang hadir secara luring terbatas pada Fakultas Hukum Munhasini dengan protokol kesehatan yang tepat keluarga besar dari Pak Lopo terima kasih Ibu dan Bapak yang sudah hadir bersama pada kesempatan ini juga insya Allah sebentar lagi akan join yang mulia Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi di Indonesia Bapak Presidoktor Maswanto SHMHDFM yang saat tadi masih dalam perjalanan insya Allah terima kasih juga kepada seluruh keluarga yang hadir secara luring pada yang undangan yang hadir pada kesempatan ini baik sedara Promo Vendus apakah sedara sudah siap untuk mengikuti sidang promosi dokter insya Allah siap baik karena sedara sudah siap tetap sama rektor sidang promosi dokter sudah radian dengan resmi nyatakan dibuka dan mencapkan bismillahirrohmanirrohim selanjutnya saya mengundang promotor untuk memperkenalkan Promo Vendus dengan hormat disilakan terima kasih Ibu ketua sidang yang saya beliakan baiklah saya memperkenalkan Promo Vendus nama lengkap Adrian Sarjana Hukum Magister Hukum pekerjaan pengecara atau advokat tempat tanggal lahir Makassar 15 Februari 1945 agama Islam alamat perumahan Nusa Kamalandria Indah blokka nomor 8 istri Nur Sandri Sarjana komunikasi anak anak Ibn Subair AR Nisa Ardhani AR Tiga Ardit Prakasa AR dan keempat Muhammad Nisam Nisam AR Nama Ayah Haji Rusmin Saleh Nama Ibu Haji Gerhani Sarjana Pendidikan Magister Pendidikan Ada pun pendidikan yang Mufindus sudah tempu adalah Sekolah Dasar Negeri 227 Larompong Kabupaten Lu 1991 sampai 1990 SMP Negeri 1 Larompong Kabupaten Lu 1997 sampai tahun 2000 SMA Negeri 1 Larompong Kabupaten Lu tahun 2000 sampai 2003 kemudian masuk Fakultas Hukum program S1 Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin tahun 2003 sampai 2008 kemudian Magister Ilmu Hukum pada Universitas Muslim Indonesia tahun 2010 sampai 2013 kemudian mengikuti pendidikan S3 program Doktor Ilmu Hukum di Universitas Hasanuddin tahun 2017 setelah selesai tahun 2021 kemudian ada karya ilmiahnya law enforcement against narcotic crime drug rehabilitation in a restorative perspective kemudian pengalaman kerja sebagai asisten Komisioner Ambusman Keputakasar Pelayanan Keputakasar 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 LSM RAB SD Selatan 2018 sampai 2019 kemudian Ketua Sitar Terima kasih Baik Terima kasih promotor selanjutnya saya persilahkan saudara penolong Vendus untuk mempresentasikan ringkas dan presentasinya dengan waktu paling lama 20 menit silahat Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua yang sehormati pimpinan sidang dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang amat terpelajar Profesor Doktor Parida Patitingi SHMH yang sehormati tim promotor yang amat terpelajar Profesor Doktor Andi Muhammad Sopyan SHMH yang amat terpelajar Doktor Abdul Asis SHMH selaku co-promotor yang amat terpelajar Doktor Wiwi Herihani SHMH selaku co-promotor yang saya hormati tim penguji internal yang amat terpelajar Profesor Doktor Haji Muhammad Saib Karim SHMH MSI yang amat terpelajar Profesor Doktor Haji Muhammad Sukri Akub SHMH yang amat terpelajar Profesor Doktor Selamet Sampurno Sundoh SHMH yang amat terpelajar Doktor Andi Tendri Pamahuri SHMH yang saya hormati tim penguji eksternal Doktor Haji Sulbadana SHMH pimpinan sidang tim promotor dan tim penguji yang saya hormati isinkan saya memaparkan pokok-pokok pikiran saya yang termuat dalam ringkasan disertasi yang berjudul Penegakan Hukum terhadap penyalahguna narkotika melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial Sebagai dasulen penyalahguna dan korban penyalahguna narkotika seharusnya diberikan pidana menjalani rehabilitasi sebagai bentuk menjalani masa hukuman sesuai dengan bunyi pasal 127 ayat 3 undang-undang RU nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika terkait terkait hal yang terkandung dalam surat edaran makam agung nomor 4 tahun 2010 mengenai syarat-syarat untuk mendapatkan rehabilitasi tidak perlu mencantumkan takaran penggunaan saat narkotika agar penyalahguna narkotika dengan mudah menjalani rehabilitasi sarana dalam memfasilitasi proses rehabilitasi seharusnya ditingkatkan yang ada di Indonesia pasal 103 ayat 1 UR B undang-undang RU nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika seharusnya tidak perlu menjerat orang-orang yang tidak terbukti melakukan tindak pidana narkotika untuk menjalani rehabilitasi sebagai masalah hukuman pasal 112 undang-undang RU nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika seharusnya diperuntukkan untuk menjerat pengedar narkotika atau kurur narkotika sebagai dasing pecandu penyalahguna dan korban penyalahguna narkotika lebih sering dijatuhi pidana penjara sarat-sarat rehabilitasi mengenai takar yang pengguna sak narkotika yang terkandung dalam SEMA nomor 4 tahun 2010 mengambat penyalahguna narkotika untuk mendapatkan pelayanan rehabilitasi sarana dalam mempersentasi proses rehabilitasi masih tergolong kurang yang ada di Indonesia pasal 103 ayat 1 huruf B undang-undang RU nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika ikut menjerat penyalahguna narkotika yang tidak terbukti bersalah untuk menjalani rehabilitasi sebagai masa hukuman pasal 112 undang-undang RU nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika lebih sering digunakan oleh penegak lakum untuk menjerat penyalahguna narkotika sehingga pengguna narkotika kehilangan hak konstitusinya untuk mendapatkan rehabilitasi selanjutnya remusan masalah berdasarkan urayan latar belakang masalah tersebut maka diremuskan permasalahan bagaimanakah pecandu penjatuhan pidana pada pecandu dan penyalahguna narkotika bagaimanakah pelaksanaan kewajiban rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial di BNN Baduka Kota Makassar sejauh manakah konsep ideal tentang peraturan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi pengguna penyalahguna narkotika selanjutnya tanjuan pustaka dari pemidanaan menurut Ken dan Hegel tujuan pidana yang berkembang dari dahulu sampai kini telah menjurus ke arah yang rasional yang paling ditamakan ialah pembalasan atau revenge atau untuk tujuan memuaskan pihak yang dendam baik masyarakat sendiri maupun pihak yang dirubikan atau menjadi korban kejahatan teori pertanggungjawaban pidana menurut Roskobong pertanggungjawaban atau yang dikenal dengan konsep liability dalam segi palsah perhukum seorang penyusup adat ke-20 Roskobong menyatakan bahwa i simple world liability for the situation where do you want me exactly and other is legal subjected to the exception istilah liability ialah suatu kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan diterima pelaku dari seseorang yang telah dirudikan selanjutnya tarif penegakan hukum menurut Surjono Sukanto membicarakan penegakan hukum berarti membicarakan dari kerja hukum itu sendiri dalam mengatur dan memaksa masyarakat untuk takat kepada hukum mengkaji keadaan hukum yang harus memenusarat itu berlaku 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 secara juridis sosiologis prosopis karena itu faktor-faktor yang dapat memengaruhi hukum itu berfungsi dalam masyarakat selanjutnya kerangka pikir dari penegakan hukum terhadap penyelaguna narkotika melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial terbaru dari tiga indikator penjatuhan pedana pada pecandu dan penyelaguna narkotika pengaturan rehabilitasi medis pengaturan rehabilitasi sosial penjelitahan pidana peraksanaan kewajiban rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial rehabilitasi sosial rehabilitasi medis rehabilitasi sosial penyediaan fasilitas konsep ideal tentang peraturan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi pengguna penyelaguna narkotika perawatan medis dan fasilitas memadai pada tahap rehabilitasi pemulihan kondisi kesehatan, peraturan terkait punis hakim bebas tanpa menjalani rehabilitasi agar terwujudnya perlindungan hukum serta peninggakan hukum yang ideal bagi penyalahguna narkotika selanjutnya metode penelitian penelitian ini merupakan tipe penelitian hukum normatik tempat penelitian ini dilaksanakan di dalam rehabilitasi Benen Baduka dalam Batara Bira 6 nomor 35 selanjutnya jenis dan sumber data jenis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder analisis data data yang dipahari dari data primer dan sekunder dalam penelitian ini dianalisis secara kualitatif yaitu dengan menyusun secara sistematis data yang dipelera dari hasil wawancara dan kusiner untuk mencapai kejelasan dari masalah yang dibahas setelah analisis data selesai hasil yang akan disajikan secara deskriptik yaitu dengan memberikan sebuah gambaran mengenai kasus penyelagunaan narkotika selanjutnya hasil penelitian dan pembahasan penjatuhan pidana pada pecandu dan penyelagunaan narkotika pengaturan rehabilitasi medis ketentuan rehabilitasi medis bagi pecandu narkotika diatur dalam pasal 1 angka 16 undang-undang narkotika 16 undang-undang narkotika tahun 2009 menegaskan bahwa rehabilitasi medis adalah suatu proses kegiatan perlibatan secara terpadu untuk menyebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika pengaturan rehabilitasi sosial rehabilitasi sosial sesuai dengan ketentuan pasal 1 angka 17 undang-undang narkotika tahun 2009 adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu baik fisik mental maupun sosial agar berkas pecandu narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat selanjutnya penjatuhan pidana ketentuan pasal 127 ayat 3 undang-undang narkotika semata-mata memberikan perlindungan hukum terhadap pecandu dan korban penyelaguna narkotika untuk mendapatkan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial apabila terbukti melakukan penyelaguna narkotika perlindungan hukum terhadap pecandu narkotika yang sementara menjalani rehabilitasi diberikan hak imunitas hukum untuk tidak dituntut sebagaimana diatur dalam pasal 128 ayat 3 tahun 2009 yaitu pecandu narkotika yang telah cukup umur sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 ayat 2 yang sedang menjalani rehabilitasi medis 2 kali masa perawatan dokter di rumah sakit dan lembaga rehabilitasi medis yang ditunjuk oleh pemerintah untuk tidak dituntut pidana pelaksanaan kewajiban rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial rehabilitasi medis berikut ruang lingkup kegiatan rehabilitasi medis yaitu pemeriksaan fisik mengadakan diagnosa, pengobatan, dan pencegahan latihan penggunaan alat-alat bantu dan fungsi fisik tujuan rehabilitasi medis rehabilitasi sosial pada tahap sosial atau memedis pengguna akan menjalani beberapa program ini boleh jadi bagian terpenting misalnya 3 metode yang sering dipakai untuk tempat rehabilitasi yaitu terapi komuniti terapi beras langkah atau penggunaan spiritual selanjutnya penyediaan fasilitas fasilitas-fasilitas yang memadai juga diperlukan dalam pelaksanaan kewajiban rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial di setiap kabupaten kota di Indonesia bahwa semua memiliki remah sakit khusus penanganan pecan dan narkotika ada pun dari segi fasilitas yang perlu ditambahkan lebih banyak mengenai peningkatan kemampuan klien dengan menambahkan alat-alat vokasional untuk peningkatan kapasitas klien sesuai minat, bakat seperti alat-alat perbengkelan, alat barista, dan lain-lain selanjutnya konsep ideal tentang peraturan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi pengguna penyelaguna narkotika perawatan medis dan fasilitas memadai pada tahap rehabilitasi program rehabilitasi merupakan langkah-langkah dan upaya terkait pengalian para pecandu penyelaguna dan korban penyelaguna narkotika agar mereka dapat terlepas dari ketergantuan, tidak konsumsi serta menyadarkan tentang kesalahan yang telah mereka lakukan program rehabilitasi itu harus menyangkut beberapa aspek permasalahan yang pertama adalah rehabilitasi medis rehabilitasi sosial dimaksudkan untuk menghentikan ketergantungan dan detoksifikasi sasat kina yang masih tertinggal di dalam tubuh yang kedua adalah rehabilitasi kejahatan dan mental pada dasarnya penyelaguna narkotika terkadang berasal dari permasalahan psikologi pemulihan kondisi kesempatan setelah selesai melangkah dalam prates klien yang sudah melewati dua proses rehabilitasi sebelumnya dapat mengenali kesalahan yang tahan mereka lakukan dan secara sadar dan dikontrol langsung ditempat rehabilitasi sudah dapat mengendalikan ketergantungan mereka terhadap narkotika ada tahap-tahap rehabilitasi yang diterapkan oleh balai rehabilitasi BNN Baguka yaitu tahap pertama tahap rehabilitasi medis, detoksifikasi tahap kedua tahap rehabilitasi non-medis tahap ketiga tahap bina lanjut peraturan terkait penyelaguna hakim tanpa menjalani rehabilitasi beberapa masalah yang terjadi dalam menghujudkan konsep ideal dalam penegakan hukum bagi penyelaguna narkotika penjatuhan pidana pada pecandu dan penyelaguna narkotika karena penjatuhan pidana terhadap penyelaguna narkotika berdasarkan undang-undang 35.29 tentang narkotika memiliki beberapa kelemahan diantaranya pasal 112 undang-undang narkotika yang tidak menjelaskan secara rinci dan tidak membedakan mana penyelaguna, mana penyelaguna atau orang-orang yang terlibat dalam peredaran gelap narkotika saat ini masih kurang fasilitasi yang diperlukan dalam menunjang kebutuhan proses penghadapan dan peralatan pecandu dan penyelaguna narkotika melalui rehabilitasi yang terfokus pada satu tempat di mana semua kegiatan pemulihan baik rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial dilaksanakan dalam satu tempat yang sama konsep ideal tentang peraturan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi penyelaguna narkotika karena konsep yang ada saat ini tidak memiliki hal yang logis dalam penetapan penis pecandu narkotika berikutnya langkah-langkah dalam membedakan konsep ideal dalam penegakan hukum bagi penyelaguna narkotika mereformulasi ketentuan pasal 112 undang-undang 35 tahun 2009 tentang narkotika unsur memiliki, menyimpan, memasai, dan menyediakan diganti dengan unsur mengetangankan agar penyelaguna tidak dapat terjadak dari ketentuan tersebut dan terdapat perlakuan yang berbeda antara pengguna dan pengedar penempatan lokasi perawatan dan pemulihan pecandu dan penyelaguna narkotika melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial ke dalam satu tempat yang sama memberikan kemudahan terhadap pasien untuk menerima perawatan dan pemilihannya maksimal dalam pelaksanaan keujuan rehabilitasi dibutuhkan sarana dan prasarana yang berkualitas dan memadai sehingga proses pemulihan pasien dapat berjalan dengan optimal mereformulasi ketentuan pasal 103 ayat 1 rupiah undang-undang 35 tahun 2009 mengganti kata pecandu narkotika menjadi yang bersangkutan pada pasal 103 ayat 1 rupiah karena seseorang yang tidak terbukti melakukan tindak pedana narkotika secara otomatis bukan seorang pecandu narkotika menambahkan kata tidak pada pasal 103 ayat 1 rupiah di mana seharusnya yang bersangkutan tidak perlu menjalani pengubatan melalui rehabilitasi karena yang bersangkutan tidak dapat diurunkan sebagai orang sakit agar tidak perlu mengalami dari segi kerbiang waktu selanjutnya penerapan sanksi rehabilitasi terhadap penyalguna narkotika penerapan sanksi rehabilitasi terhadap penyalguna narkotika bukanlah upaya meringankan hukuman bagi pelaku pengguna narkotika melingkang penerapan yang lebih tepat pada pengguna karena pengguna narkotika adalah seseorang yang ditandang sebagai orang sakit yang perlu diubati dari segi fisik dan pesikisnya dekriminalisasi pengguna narkotika adalah tindakan menyalgunakan narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum yang mana jika yang bersangkutan melakukan tindak pidana narkotika maka harus mendapatkan sanksi berupa rehabilitasi karena mereka diketahui sebagai orang yang mengidap penyakit kecanduan ketergantuan saat narkotika dan gangguan mental kejualan dengan membuat proses rehabilitasi sebagai bentuk masa menjalani hukuman bagi pengguna narkotika pemerintah dapat mengurangi pengeluaran yang diduskan bagi residus pengguna narkotika dan bertumpu pada penggembalian kondisi kesehatan pengguna melalui rehabilitasi sebagai kesimpulan berdasarkan murah yang pada bab-bab sebelumnya dan berpatukan pada takus permasahan dalam penelitian maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut penyakit yang tidak ada pada pasal 103 yang 1 HB undang-undang tarima tahun 2009 tentang narkotika yang mengatur khusus bagi pecandi narkotika yang tidak terbukti melakukan tindak pidana narkotika penyakit yang diharuskan bebas tanpa menjalani rehabilitasi sesuai pasal 103 ayat 1 HB sedangkan bagi penyakit yang terbukti menyalakan narkotika tapi tidak terbukti mempergerbalikan narkotika pada tangan pidana sesuai pasal 127 ayat 3 tentang narkotika namun harus menjalani rehab sebagai bentuk menjalani masa hukuman vaksanaan keujuan rehabilitasi medis dilakukan untuk menghapus sasad narkotika dalam tubuh penyakit guna narkotika rehabilitasi sosial adalah suatu proses kegiatan pengguna secara terpadu baik fisik, mental maupun sosial ada pun konsep ideal tentang perhatian rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi pengguna penyakit guna adalah seseorang yang terbukti sebagai penyakit guna dan tidak terbukti mempergerbalikan narkotika agar tidak dipidana dan tetap dihabitasi sebagai saran, disarankan untuk tidak mencantumkan syarat-syarat rehabilitasi sebagaimana yang tercantum dalam surat darah makam agung nomor 4 tahun 2010 tentang takaran terkait penggunaan saat narkotika karena dapat menghapus pengguna narkotika untuk menjalani proses rehabilitasi agar terbedaunya perlindungan hukum bagi penyakit guna narkotika terhadap DPR dan eksekutif disarankan untuk membuat aturan khusus bagi pecandi narkotika yang mengatur terkait putusan hakim apabila pecandi narkotika tidak terbukti melakukan pindah-pindahan narkotika punis hakim bebas tanpa menjalani rehabilitasi terhadap DPR dan eksekutif disarankan melakukan repisi pasal 112 dan 103 membangunan 35 tahun 2009 tentang narkotika sekian dan terima kasih saya kembalikan kepada yang mulia pimpinan sedang terima kasih baik terima kasih sedara pengendus sebelum saya mempersilahkan kepada seluruh tim penguji promotor dan penguji untuk majikan sanggahan saya ingin menyapa dulu yang mulia Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Bapak Prof. Dr. Aswanto selamat pagi Prof selamat pagi mohon maaf terlalu saya pikir jam 9 waktu Jakarta Prof dimulai ternyata jam 9 waktu Makassar ini sebanyak Prof sudah berkenan hadir alhamdulillah keluarga disini juga hadir secara luring terpat terima kasih Prof baik selanjutnya saya akan mengundang tim promotor dan tim penguji untuk mengajukan sanggahan-sanggahan namun sebelum saya persilahkan perlu saya kembali mengatakan waktu bahwa waktu masing-masing penguji hanya 5 menit demikian juga untuk penguji eksternal namun tetap dapat menyelesaikan dengan waktu yang ada dan untuk kesempatan pertama biasanya promotor akan kita berikan waktu pada akhir ujian ini untuk itu pada kesempatan pertama dengan hormat saya mengundang yang matah pelajar kopromotor Bapak Dr. Abdul Asis SHMH silakan Pak terima kasih terima kasih terima kasih kepada para penguji Bapak Prof. Dr. Onsukriakob saya Karim dan juga kepada Pak kita ini selalu sama untuk mendiskusikan Anda punya judul akhirnya ada beberapa pering-pering ini hilang ya salah satu yang hilang itu adalah menonton tentang rekestratif ya dengan berakhir ini dengan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial untuk ini saya hanya mau mempertanyakan kembali itu rehabilitasi apakah itu merupakan pemidanaan atau semacam perbaikan terhadap pecandu gitu pengguna kalau rehabilitasi adalah semacam pemulihan pemulihan kesehatan dari pengguna narkotika atau korban penyelengguna penyelengguna narkotika agar kehilangan dari sifat ketergantungannya terhadap sub-adiktif jadi tadi Anda menjelaskan ini terpengar dengan remusen masalah pertama ini ini tolong diterbagi kembali ini sebab yang dimasukkan disini remusen masalah pertama bagaimana kepenjatuhan pidana ya jadi yang saudara jelaskan disini kan masalah rehab Anda kejelaskan katakan disini bahwa rehab itu ada rehab itu bukan suatu pemidanaan nah oleh karena itu kalau misalnya sampai di pengadilan itu mungkin bukan keputusan tetapi adalah ketetapan ya saya rasa gitu ya jadi menetapkan apakah penyelengguna ini berehat atau tidak sehingga pertanyaan saya apakah ada SOP tentang orang ini direhab secara medis atau secara rehab secara sosial gitu coba dia direhab medis atau sosial di BNN itu ada namanya tim asesmen jadi tim asesmen ini dia memeriksa kecanduan si pengguna narkotika itu kalau dia tahap kecanduannya ringan dia direhab mulai sekitar 6 bulan kalau dia tahap kecanduannya berat dia direhab sampai 1-2 tahun secara medis secara medis ada terkait rehab medis dan rehab sosial dia satu mata rantai Pak jadi sistematis terhadap diabetes medis itu dia gunanya untuk pemulihan dari segi ketergantungan setelah itu dia direhab secara sosial yang dibenahi itu fisik mental dan jiwanya pengguna jadi apabila dia berat di lingkungan masyarakat dia lebih mudah menjalankan fungsi sosialnya seperti itu Pak apakah saudara promen dosen adakah data yang saudara kemukakan di sini ada berapa banyak baik ram maupun rap sosial untuk sekarang berapa seharusnya begini supaya data ini valid artanya data yang saudara kemukakan di sini baik data seri medis maupun rehat sosial supaya lebih konkret apakah anda mempertahankan rusun masalah pertama saya bacakan bagaimana kepenjatuhan pidana padahal di sini bagaimana proses penrehabilitas terhadap penyelagunya selesai gitu iya betul oke terima kasih banyak terima kasih banyak baik terima kasih yamat pelajar bapak dokter adul asis S.A.M.H selaku kompromotor yang tadi memberikan pendekanan terkait dengan beberapa hal dihusnya di rumusan masalah baik selanjutnya saya mengundang dengan hormat ibu dokter iwi hadir hadir secara daring prof silakan dengan hormat saya mengundang kompromotor amat pelajar ibu dokter wiharyani S.A.M.H silakan baik terima kasih prof pimpinan sidang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua yang saya hormati ibu dekan sebagai pimpinan sidang ibu profesor dokter farida patiting S.A.M.H yang saya hormati bapak promotor dan kompromotor yang hadir secara turing saya minta maaf prof karena kalau hari senin pagi ini mulai sampai siang saya banyak sekali mengajar melalui zoom secara daring ada sejak jam 7.30 saya mengajar pengantar ilmu hukum terus jam 10 ada teori hukum untuk S2 dan nanti jam 1 jadi tak maaf saya tidak bisa hadir langsung secara luring yang saya hormati bapak profesor Andi Muhammad Sofyan S.A.M.H bapak dokter Abdul Asis kemudian para penguji yang saya hormati saya mulai dengan bapak Muhammad Said Karim bapak profesor Said Sukri Akud bapak profesor Selamat Sampurno dan ibu dokter Andi Andi Tendri Famauri kemudian penguji eksternal yang saya sangat hormati bapak Sul Badana SHMH begitu juga para hadirin yang saya hormati yang saya hormati dan sangat mulia bapak Hakim Mahkamah Konstitusi bapak profesor dokter Aswanto SHMH selamat datang dan hadir di acara ini semoga sehat selalu Prof begitu juga keluarga besar dari Saudara Adrian Amin bisa saya mulai tadi saya mendengar Saudara Promefendus Saudara Adrian saya agak mengkoreksi ya bahwa sejak awal ya mungkin karena ada perubahan sehingga tidak ada ketetapan tentang apa jenis penelitian Anda saya koreksi dan sudah mungkin sudah ada masukan ya beberapa tahap ujian kita bahwa penelitian ini saya lihat ada penelitian empiris bukan penelitian normatif karena melihat misalnya judulnya kalau penegakan hukum itu pasti wilayah kajian empiris ya Saudara Adrian juga Anda menyebutkan bahkan menetapkan sejak awal Anda akan melakukan penelitian di BNN berarti kan penelitian empiris itu karena Anda terjun di lapangan gitu ya untuk mencari proses bagaimana proses dari rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial itu tadi ya kan termasuk juga konsep ideal ya pertanyaan rumusan ketiga itu kalau konsep ideal itu biasanya kalau orang tidak mempertanyakan konsep ideal itu berarti masuknya di kesimpulan dan saran tapi Anda memasukkannya itu kan pasti hasil kajian yang lama atau penelitian yang lama sehingga Anda bisa memformulasikan memberikan suatu masukan tentang konsep ideal yang baru gitu ya kemudian pertanyaan saya pertama karena Anda menggunakan teori penegakan hukum boleh Anda menggunakan teori penegakan hukum Suriono sekanto atau Lawrence Friedman atau Sajipto Raharjo coba Anda karena Anda melakukan penelitian di lapangan apa kira-kira penegakan hukum yang sehingga sulit ya faktor apa saja faktor-faktor apa saja atau variable-variable apa saja sehingga penegakan hukum di lapangan itu untuk penyalahguna narkotika dan pecandu itu masih lemah gitu ya masih lemah maksudnya hakim itu pola pikirnya masih memberikan penghukuman pemidanaan bahkan ada kita punya di Sulsel ini ada lembaga pemasyarakatan untuk narkotika ya dibolangi saya kira seperti itu ya kemudian Anda menyodorkan bahwa seharusnya pecandu dan penyalahguna itu harus direhabilitasi di BNN apa panti-panti sosial yang lain lah ya apa kira-kira penegakan masih lemahnya penegakan hukum dari sektor ini apa kira-kira komponen yang menyebabkan pendukungnya sehingga lemah masih lemah putusan hakim untuk memberikan rekomendasi bagi pecandu dan penyalahguna itu seharusnya direhabilitasi di BNN silahkan indikator ke lemahnya penegakan hukum terkait pengguna narkotika dia disebabkan karena di pasal 1 di pasal 103 nomor 35 tahun 2009 disitu masih ada diksikata yang kurang tepat bahasanya maksudnya begini dalam artian seperti ini dibunyi pasal 103 di 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 narkotika terbukti tidak terbukti selaku terbukti atau tidak terbukti dia selaku sebagai pelaku tindak pidana narkotika maka penis hakim harus rehabilitasi maksudnya begini kalau secara logika kalau dia tidak terbukti sebagai pecanda narkotika untuk apa pengguna yang bersangkutan itu rehabilitasi karena kalau dia direhat dia bertentangan dengan konstitusi kita di pasal 28D ayat 1 yang mengatakan bahwa setiap orang berhak untuk mendapatkan kepastian hukum karena logikanya kalau dia tidak terbukti menggunakan sebagai pelaku tidak penerbukti kemampuan dia bukan orang yang sakit seperti itu faktor yang lain karena faktor penegakan hukum itu ada beberapa komponen mungkin faktor dari aturan bagaimana dari faktor penegak hukum sarana prasarana kemudian atau fasilitas itu ya atau masyarakat atau budaya hukum salah satu faktornya juga adalah masih kurangnya fasilitas yang memadai termasuk fasilitas fasilitas memadai seperti di Indonesia ini belum secara masif atau keseluruhan pemerintah menyiapkan rumah sakit khusus untuk pecandu narkotika seperti itu yang lain ada mau jelaskan misalnya dari faktor yang lain karena kan banyak kalau ada lima faktor kalau misalnya ada dari segi substansi struktur legal culture kenapa tidak sentuh legal culture bisa dijelaskan kalau legal culture budaya hukum kalau terkait kultur atau budaya hukum para penegak hukum masih sebagian masih dalam dalam menangani proses dalam menangani terlaku tindak pilihan narkotika masih ada yang misalkan begini kalau si pengguna narkotika itu didaulah di persidangan pengalaman saya sebagai pukat biasanya si pengguna narkotika itu menurut pasal 127 ayat 2 undang-undang 35 tahun 2009 dan pasal 4 huruf D undang-undang nomor 35 tahun 2009 mengatakan bahwa kalau pengguna narkotika dia terbukta sebagai pengguna narkotika maka dijamin untuk menjalani realitasi medis dan rehabilitasi sosial tetapi penegak hukum di persidangan kekadang dia pengguna tetap diberikan sangkaan pasal 112 pasal 112 itu menurut undang-undang 35 tahun 2009 dia diperuntukkan untuk penyedar karena pasar 112 itu sangat jelas disitu dikatakan bahwa karena siapa memiliki menyimpan menguasai atau menyiapkan dengan adanya dengan asa seperti itu dapat seseorang mudah terjerat sebagai pelaku pendapatan anak ketika karena semuanya pengguna pasti dia menyimpan menguasai dan memiliki sekian kalau saya lihat jawaban Anda itu mungkin dari ketentuan maksudnya pemahaman dari struktur hukum penegak hukum bagaimana dia menginterpretasikan menafsirkan itu bunyi kata-kata itu bunyi undang-undang itu jadi pemahamannya dia dari SDM kemampuan kepintaran pemahaman dari penegak hukum itu dari faktor seperti itu Pak Adrian yang kemudian selanjutnya sampai kapan orang direhabitasi karena dari informasi atau pengalaman kata teman saya orang yang sudah melakukan menjalani atau dia melakukan kebiasaan menjadi pecandu atau penyalahguna itu tidak mungkin bisa bersih atau clear gitu ya dari ketergantungannya jadi maksud saya karena Anda melakukan penelitian di lapangan sampai kapan rehabilitasi rehabilitasi itu berapa kali dilakukan apakah sampai dia ketangkap ya ke satu ke dua ketiga dan seterusnya tetap direhabilitasi seperti pengakuan dari kalau artis-artis itu ditangkap selalu kan rekomendasinya adalah rehabilitasi di BNN tidak ada sehingga efek penjeraannya itu tidak ada jadi dari penelitian Anda sampai berapa lama orang direhabilitasi untuk pelanggaran dari kecanduan dan penyalahguna narkotikanya itu silakan kalau kita merujuk peraturan BNN nomor 1 tahun 2014 sampai sekarang belum ada regulasi yang mengatur batasan seseorang sampai sekian lama dia menjalani berapa kali menjalani rehabilitasi sampai sekarang belum ada aturan seperti itu menurut perusahaan sebagai perangguna jadi kalau Anda tadi konsep ideal berapa berapa kali sebaiknya menurut Anda bisa direkomendasikan kalau dia kecanduan dengan rehabilitasinya kalau tingkat sedang rehabilitasinya 1 tahun kalau dia kecanduan tingkat berat rehabilitasinya sampai 2 tahun tentu yang mengulang residif berapa kali bisa ditolerir berapa tidak tahu bisa kalau dia mengulang maksud saya saudara Adrian bisa ditolerir dia direhabilitasi bisa berapa kali dia ditolerir kalau dia mengulangi 2 kali setelah yang ketiga ditempatkan bukan lagi di BNN atau bisa begitu maksudnya Anda punya konsep jadi selami lagi diperbaiki timbang-timbang bagaimana yang sebaiknya karena kalau tidak dia minta terus direhab dan tidak kapok-kapok padahal tujuan pemidanaan kan salah satunya adalah penestapaan pemberian ya sanksi itu adalah untuk supaya dia tobat gitu ya maksudnya ada sanksi pidananya gitu makanya di pidana itu di narkotika itu adalah double track sistem ada pemulihannya dengan rehabilitasi ada juga pemidanaannya karena dalam hukum penitensir ya putusan hakim itu boleh pidana pemidanaan boleh tindakan boleh bisa berupa kebijaksanaan gitu baik saya kira itu saja pertanyaan saya Ibu pimpinan sidang saya kembalikan kepada Prof. Farida terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih banyak yang maka pelajar Ibu Dr. Wiheriani S.A.M.H selaku kompromotor banyak tadi penegasan memang dilema ini ya ya karena rehabilitasi juga membutuhkan kesiapan dari sisi anggaran yang tentunya harus menjadi pertimbangan bagi penuhnya pemerintah dalam mengambil kebijakan tapi tidak dalam saya kira sebuah apa namanya usulan yang bagus juga hanya saja nanti akan perlu pertimbangan dari aspek itu terima kasih Ibu selanjutnya dengan hormat saya mengundang penguji external yang matepajar Bapak Dr. Sulbadana S.A.M.H silakan baik terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat siang salam sejahtera untuk kita sekalian yang saya hormati pimpinan sidang Prof. Dr. Faridah yang saya hormati tim promotor Prof. Dr. Andi Muhammad Sofian Bapak Dr. Abdul Aziz Ibu Dr. Wiwi yang saya hormati para penguji Bapak Prof. Dr. Syed Karim Sohib saya ini Prof. Dr. Sukri Akub guru saya ini sehat-sehat selalu Prof Bapak Prof. Dr. Selamet Sampurno Bapak Dr. Andi Ibu Dr. Andi Tenri yang saya hormati yang mulia Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Bapak Prof. Dr. Aswanto serta Promo Vendus saya memberikan apresiasi terhadap kajian disertasi saudara ini tentang penegakan hukum terhadap penyalahguna narkotika melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial Mengapa? Karena penyalahgunaan narkotika ini merupakan satu perbuatan yang tidak saja menghambat bisa menghambat kemajuan peradaban manusia bahkan bisa mengancam peradaban manusia dan oleh karena itu upaya untuk menanggulangi mengatasi penyalahgunaan narkotika ini dilakukan baik pada tingkat internasional maupun pada tingkat nasional misalnya melalui Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika nah upaya-upaya ini sesuai dengan kajian disertasi saudara ini salah satu yang memegang peranan penting itu adalah upaya penegakan hukum dalam rangka penanggulangan narkotik ini nah penegakan hukum ini seperti yang saudara kemukakan di dalam disertasi itu adalah satu proses atau upaya untuk mewujudkan apa konsep-konsep ide ya apa cita-cita dari hukum yang diharapkan oleh masyarakat menjadi suatu kenyataan nah cita-cita atau konsep-konsep hukum yang hendak diwujudkan melalui penegakan hukum itu misalnya ya keadilan kemanfaatan dan kepastian hukum nah kajian disertasi saudara ini dari permasalahan yang saya lihat adalah apa tidak maksimalnya penegakan hukum untuk mewujudkan keadilan disebabkan karena apa hukuman yang diberikan kepada pecandu narkotik ini dalam penegakannya itu kemudian tidak mencerminkan apa cita-cita ide-ide atau gagasan-gagasan hukum itu yaitu tentang keadilan sebab seharusnya dia direhabilitasi tetapi dikenakan sanksi pidana begitu ya nah pertanyaan saya kalau sekiranya ini dari perspektif filsafat ini ya jadi ada dua pertanyaan saya dari perspektif filsafat dan teknis namun yang pertamanya dari perspektif filsafat kalau sekiranya penegakan hukum dalam rangka pemberantasan narkotik terhadap pecandu narkotik ini sudah berjalan on the track yang seharusnya direhabilitasi itu direhabilitasi tidak dikenakan sanksi pidana namun dalam kenyataannya misalnya fenomena penyalahgunaan narkotika ini masih tetap berlangsung pertanyaan saya apakah penegakan hukum bagaimana pandangan sodara apakah terhadap keadaan seperti ini penegakan hukum itu gagal atau bagaimana silakan makasih Pak kalau saya tetap menuju di regulasi atau aturan bahwa supaya proses penegakan hukum pengguna narkotika lebih maksimal yang perlu diperbaiki adalah Repesi Undang Undang nomor tahun 5 tahun 2009 karena disitu ada beberapa pasal yang masih ada cara untuk mengejarakan pengguna yang seharusnya pengguna kita harus direditasi karena dia orang yang sakit sakit fisik jiwa pikirannya analoginya begini orang yang sudah tenggelam ditenggelamkan lagi jadi kalau saya saya cenderung lebih fokus ke perbaikan regulasi Undang Undang 35 tahun 2009 saudara saudara promovendus maksud saya begini kan seperti kasus yang saudara tunjukkan di dalam seringkali penjatuhan hukuman yang dilakukan oleh pengadilan hakim itu tidak tepat jadi seharusnya direhabilitasi tetapi dijatuhi hukuman pidana nah maksud saya kita berandai-andai kalau penegakan hukum sudah berjalan on the track sesuai dengan ketentuan yang seharusnya direhabilitasi sudah dilakukan rehabilitasi tidak dijatuhkan hukuman pidana tetapi fenomena menunjukkan bahwa pecandu narkotik itu itu masih terjadi di dalam masyarakat pertanyaan saya apakah fenomena ini menunjukkan bahwa penegakan hukum itu gagal atau bagaimana menurut pandangan saudara kalau kalau narasi Bapak seperti itu penegakan hukumnya sudah bagus kalau saya sudah tidak gagal tinggal penerapan aturannya saja yang perlu dipertegas di beberapa pasal di Undang-Undang 35-2009 terima kasih baik kemudian yang terakhir secara teknis pertanyaan saya kalau kita melihat Undang-Undang Narkotik 35-2009 ini pasal 103 ayat 1 A dan B itu pada prinsipnya yang berbeda itu adalah keputusan dari hakim satu memutuskan satu menetapkan tetapi kedua-duanya baik A dan B itu memerintahkan untuk dilakukan rehabilitasi jadi dari pasal 103 ayat 1 A dan B ini sebenarnya dapat disimpulkan bahwa semua pecandu narkotik itu adalah bersalah melakukan tindak pidana narkotik kecuali ayat B nya itu kecuali ayat B yang tidak terbukti nah pertanyaan saya bisa saudara berikan contoh pecandu narkotik itu yang kemudian dinyatakan tidak bersalah melakukan tindak pidana narkotik tapi dia pecandu narkotik bisa diberikan contoh kira-kira ya kasih Pak kalau pecandu narkotik dia pecandu narkotika tapi dia dinyatakan tidak bersalah ya iya betul ya pecandu narkotika dikatakan tidak bersalah pasal 103 ayat 1b itu kan menyatakan begitu ya jadi hakim dalam memeriksa perkara pecandu narkotik itu dapat memerintahkan untuk dilakukan rehabilitasi terhadap yang bersangkutan apabila terbukti tidak bersalah melakukan tindak pidana narkotik bisa diberikan contoh kira-kira itu kalau saya bernal analisis hukum saya saya bertanya Pak di pasal 103 ayat 1 disatukan dikatakan bahwa terbukti tidak terbukti pecandu narkotika sebagai pelaku tindak pidana narkotika dia tetap penyusakim itu harus habilitasi maksud saya dengan adanya diksi kata atau narasi kata di pasal tersebut saya sebagai permopendus mereponasi memberikan saran untuk kepada pemerintah dan DPR untuk mereponasi pasal tersebut karena pasalnya kurang logis sebagai saya karena terbukti tidak terbukti terbukti tidak terbukti pecandu menggunakan sebagai pelaku tindak pidana narkotika tetap dilibitasi logika hukumnya kalau dia dia tidak terbukti sebagai pacandu kenapa harus direpikasi karena yang bersakutan pasti rugi dari segi waktu makasih pak baik saya kira cukup sekian pimpinan sidan terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih banyak padakan atas kesedihan waktu untuk dapat bersama-sama hadir pada promosi ini di beliau ini juga adalah halumni fakultas hukumun khas angkatan 82 sama dengan yang mulia Bapak Prof. Dr. Raswanto dan juga Bapak Prof. Dr. Haim Syed Karim dan Bapak Dr. Abdul Asis ini angkatan 82 ini berjaya di di promosi dokter ini Alhamdulillah terima kasih pak padakan selanjutnya yang akan terpelajar Bapak Prof. Dr. Haim Syed Karim S.A.M.H. MSI S.A.L.E silakan apa suara saya bisa didengarkan bisa bro ya baik terima kasih Ibu Ketua Sidang Ibu Prof. Dr. Farida Patitinggi S.A.M.H yang dalam keseharian beliau juga adalah dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya kemudian perkenangkan saya untuk menyapa tim promotor Bapak Prof. Dr. Andi Muhammad Sofian S.A.M.H Bapak Dr. Abdul Asis S.A.M.H selaku kopromotor 1 dan Ibu Dr. Wiwi Herjani S.A.M.H selaku kopromotor 2 dan kemudian Bapak Dr. Sulbadana S.A.M.H selaku penguji eksternal beliau dalam kesehariannya adalah dekan Fakultas Hukum Universitas Tadulako di Kota Palu kemudian Prof. Dr. Sukri Akub S.A.M.H ini beliau guru saya kemudian Bapak Prof. Dr. Selamet Sampurno Suwondo S.A.M.H D.F.M dan Dr. Andi Tendrifa Maury S.A.M.H dan tentu saja saya ingin menyapa dekan Fakultas Hukum Universitas Sasanudin pada masanya yang mulia Bapak Prof. Dr. Aswanto S.H.M.S.I. D.F.M yang saat sekarang ini menjadi Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Assalamualaikum Pak Prof baik saya kemudian ingin melanjutkan Saudara Adrian ini selama ujian berlangsung ujian lisan empat kali kita berhadapan ujian terakhir ini ujian promosi saya memperhatikan Saudara betul-betul tampil prima tampil dengan sempurna Saudara betul-betul sungguh mempersiapkan diri Alhamdulillah Saudara tampil dengan suara yang cukup lantang dan Saudara menyajikan itu tidak ada salah-salah kata atau salah-salah huruf dalam hal penyajiannya jadi saya menganggap bahwa Saudara Adrian ini sungguh-sungguh mempersiapkan diri menghadapi ujian ini baik Ibu Ketua Sidang karena pertanyaan saya singkat-singkat saya memohon izin langsung untuk memberi kesempatan kepada si terkugi promo pendus untuk juga menjawab secara singkat ya pertanyaan saya yang pertama Saudara Adrian siap terhadap pelaku penyelagunaan narkotika siapa sebenarnya yang menentukan apakah tim medis apakah tim penyidiknya yang berhak menentukan bahwa orang ini bisa dikeluarkan dari tahanan dan menjalani rehabilitasi siapa itu yang menentukan silahkan dijawab singkat menurut saya si pengguna itu tetap harus ikuti tahap persidangan jadi dia diskresi jadi dia pengguna dia pengguna atau dia pengguna harus direhat atau dipedanakan itu tergantung diskresi hakim memutuskan dia pengguna atau dia harus direbitasi seperti itu ya oke sekarang ini pertanyaan saya pertanyaan yang mewakili masyarakat di dalam masyarakat itu saudara Adrian berkembang pertanyaan mengapa kalau itu orang kaya orang berada yang terlibat penyalahgunaan narkotika itu mudah mudah sekali untuk mendapatkan rehabilitasi dikeluarkan dari tahanan dan menjalankan rehabilitasi mudah sekali itu dibandingkan mereka yang tidak berpunya mereka yang miskin papa kalau terlibat biasanya tidak semudah orang-orang mampu itu kalau orang mampu itu mudah sekali kelihatannya untuk mendapatkan rehabilitasi dan dikeluarkan dari tahanan tapi kalau yang tidak mampu biasanya mengalami kesulitan untuk mendapatkan upaya atau proses rehabilitasi atas dirinya itu saya minta saudara menjelaskan dan menjawab ini apa yang menjadi faktor penyebabnya atau kemudian benarkah memang kenyataan seperti ini lahir di tengah-tengah masyarakat saya persilahkan dengan undang hormat makasih Pak kalau pandangan saya sebagai promopendus terkait si kaya dan si miskin bahwa diduga adanya keistimewaan atau prevalence kepada si kaya kalau dia terlibat kasus narkotika dia lebih mudah proses penyelesaiannya dari segi hukum dibandingkan si miskin kalau terkait itu mungkin saya sederhana mungkin untuk menjawab bahwa mungkin si kaya itu mungkin mempunyai beberapa power atau jarangan kepada pelak-pelak penegak hukum yang mempunyai hubungan emosional kepada si pelaku ya baik saya menghormati jawaban saudara dan untuk itu saya mohon izin mengembalikan kepada Ibu Ketua Sidang Ibu Profesor Dr. Farida Patitinggi terima kasih terima kasih terima kasih pimpinasi dan promosi Ibu Profesor Farida Patitinggi terima kasih pimpinasi dan promosi Ibu Profesor Dr. Farida Patitinggi para promotor dan kopromotor yang saya saya hormati dan begitu juga teristimewa kepada penguji Profesor Aswanto penguji eksterna dan penguji lainnya Pak Aswanto hadir untuk pertama kali saya lihat ini berpaksesipasi dalam ujian promosi ini terima kasih Prof atas kadirannya Saudara Adrian siap saya melihat Anda ini termasuk orang yang mau berdiri memperbaiki kenapa saya mengatakan begitu karena pada ujian prapromosi apa yang saya serangkan bahwa ini tidak berkaitan dengan restoratif asist Anda sudah menghapus ini berarti Anda memperhatikan dalam Al-Quran mengatakan begini barang siapa yang menghendaki dia akan memperhatikan ya siap Saudara Drian ini hanya saran tapi walaupun saran ini saya masih perlu perhatian dari Saudara dalam judul Saudara itu kata melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial menurut saya kurang tepat ya kurang tepat sama hanya kalau saya mengatakan saya mau ke Belopa melalui kampung Anda melalui itu bukan tujuan ya Belopa adalah tujuan ya jadi tepatnya menurut saya adalah dengan tujuan rehabilitasi medis dan sosial bukan melalui bukan melalui tapi dengan tujuan jadi itulah saya mengapresiate Saudara disini mengapresiate artinya menghargai itu kata yang tepat kata kerja transifik bukan mengapresiasi ini sudah banyak alat orang menggunakan kata apresiasi kata benda itu non kalau mengapresiate itu kata kerja transitif itu yang tepat walaupun banyak orang menggunakan apresiasi menurut saya itu bukan itu yang tepat jadi banyaknya orang tidak menunjukkan kecepatan kebenaran saya ingin juga menyampaikan bahwa rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial memang harus dengan putusan hakim bukan penetapan seperti di seberapa asis karena rehabilitasi medis dan sosial itu adalah bentuk sanksi yang disebut sanksi tindakan matrikel matrikel dalam bahasa belanja di dalam undang-undang tentang persis perdagilan anak matrikel itu dimasukkan sebagai sanksi tindakan jadi ini semacam sanksi tindakan juga yang harus dengan putusan hakim tidak boleh penetapan itu sama tadi penguji eksternal itu saya apresiasi bahwa itu harus dilaksanakannya karena perintah dalam putusan hakim bukan perintah dalam penetapan saudara Drian konsep ideal yang saudara tawarta di dalam disertasi saudara itu bagus tetapi lebih sempurna jika konsep ideal itu didahuli data atau kenyataan kenyataan sifatnya faktual sehingga anda mengusulkan konsep ideal ini kekurangan kekurangan apa yang anda dapat di lapangan sehingga mengusulkan konsep ideal itu misalnya kekurangan mobil atau lain lain sebagainya di dalam perawatan anda mengubahkan ada kekurangan begini baru memunculkan konsep ideal tidak boleh konsep ideal itu langsung tiba-tiba seperti makanan yang dipesan tanpa ada alasannya yang faktual jadi anda melihat disitu kekurangannya baru konsep ideal ini bagaimana itu yang bagus pertanyaan kepada saudara apakah rehabilitasi itu semuanya harus dilakukan berdasarkan putusan hakim atau bisa dilakukan pada saat penyidikan dimulai karena ada misalnya coba ingin menjawab saya semua harus berdasarkan putusan hakim kalau seseorang mau rehabilitasi baik medis maupun sosial jadi kalau seseorang kedapatan dia anaknya ini bergaul dengan para pecandu narkoba dan mencurigai anaknya ini sudah apa namanya pecanduan atau memerlukan perawatan medik tidak bisa langsung menuju ke sana ke BNN itu untuk meminta itu rehabilitasi untuk pencegahan diri bisa ya bisa ya bisa saya minta walaupun sasaran Anda titik berat Anda adalah berdasarkan putusan hakim sebaiknya bentuk bentuk rehabilitasi itu dijelaskan bahwa ada beberapa tingkatan yang bisa dilakukan pada tingkat penyidikan sudah bisa dimulai tapi dengan perseratan perseratan ya bahayanya itu kalau melalui putusan hakim bagaimana kalau anak saya misalnya saya meminta pencegahan diri saya bawa ke BADOKA jadi untuk kepentingan medik itu tidak perlu terlalu berat perseratan menurut saya nanti itu dijelaskan di padrian saya menambah kesempurnaan disertasi saudara dua tahapan atau dua bentuk rehabilitas karena ini semua berkaitan dengan kriminalitas sistem mulai dari tingkat penyidikan sampai keputusan hakim bisa diaplikasikan diimplementasikan coba dijelaskan pertanyaan terakhir ada yang ya prob apakah sesudah ada putusan pengadilan itu yang memerintahkan rehabilitasi memasih memerlukan perseratan-perseratan lain di BADOKA itu untuk mengikuti rehabilitasi ataukah secara otomatis diperlihatkan itu putusan pengadilan sudah bisa mendapat pelayanan ya terima kasih prob jadi setelah ada putusan pengadilan untuk rehabilitasi yang bersangkutan atau kata-kata istilah BNN-nya player yang bersangkutan harus mengambil dari segi administrasi dia mengambil formulir di BNN di mana formulir tersebut diisi data sesuai KTP yang modi itu baru yang antar second layer yang antar jaksanya langsung ke BNN untuk menyampaikan kepada BNN agar ada yang modernitasi makasih oke-oke karena ini perintah hakim berarti bersifat imperatif ya tidak boleh tidak harus dijalankan gimana tidak boleh menolak dengan ketentuan ada yang tidak lengkap ini karena imperatif sifat ya ya ini gunanya ini untuk menghindari apa namanya penyelagun awan lagi ya ya betul abuse of power saya kira itu Pak Ibu pimpinan sindang itulah yang sempat saya tanyakan kepada Adria pada kesempatan ini baik terima kasih yang terpelajar Bapak Prof. Dr. Andi Muhammad Sukriakub SHMH selanjutnya karena Prof. Selamat ujin untuk tidak bisa join di Zoom ini saya mengundang hormat yang matahari Ibu Dr. Andi Tandipamori SHMH silakan ya Assalamualaikum terima kasih Prof yang terhormat pimpinan sidang Ibu Prof. Dr. Fawir Pati Pingyi yang terhormat tim promotor Bapak Prof. Dr. Adi Muhammad Sofren SHMH dan Bapak Dr. Abdul Asis SHMH dan Ibu Dr. Wiwi Heriani SHMH serta tim penguji tim penguji eksternal Bapak Dr. Sulubana SHMH Bapak Prof. Dr. Muhammad Saeed Karim sebagai penguji internal Prof. Dr. M. Sukriakub dan Pak Prof. Selamat yang belum sempat hadir serta yang terhormat juga yang mulia Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Bapak Prof. Aswanto Oke Saudara Promofendus Alhamdulillah ya saya ke tahap terakhir saya sebagai penguji terakhir sudah mencermati beberapa pertanyaan dari penguji sebelumnya kemudian jawaban-jawaban Promofendus tapi saya perlu perlu penekanan dari Promofendus Promofendus ini sebetulnya lebih setuju ketika penyalahguna itu difonis rehab atau dijatuhkan pidana Kalau saya 100% penyalahguna harus dari rehabilitasi Bu karena dia kan analoginya kan dari orang yang sakit fisik dan fisikasinya jadi harus dilakukan pemulihan Makasih Tapi Saudara juga menawarkan beberapa konsep ada beberapa konsep rumusan masalahnya sejauh mana konsep mungkin lebih tepat adalah bagaimana konsep konsep yang saudara tawarkan tapi ketika juga mendengarkan tadi penjelasan saudara bahwa tidak dibatasi berapa kali apakah pernah saudara mendengar bahwa ketika seorang diponis untuk direhab itu syaratnya adalah dia tidak belum pernah melakukan kejahatan tersebut kemudian dia terdapat itu membawa di bawah 0,5 gram tapi ketika berulang-ulang kemudian dia minta direhab terus ini kalau menurut saya dan saudara juga singgung dalam naskah disertasi saudara psikologi hukum itu sebetulnya ada defisiensi moral penyimpangan moral ketika seseorang melakukan kejahatan berulang-ulang dan sebetulnya dia sadar di satu sisinya dia sadar adalah suatu kejahatan dan kesalahan tapi di sisi lain dia tidak dapat menolak untuk melakukan hal tersebut nah bagaimana menurut pandangan saudara konsep yang berkata dengan konsep yang sudah tawarkan dari psikolegal dari sisi psikolegal tadi kan sudah dari sisi hukum normatif penerapannya substansi legal kultur dan seterusnya bagaimana dari segi kejiwaan si penyalah guna tersebut menurut pendapat saudara ya kasih pandangan saya kalau dari segi kejiwaannya itulah manfaatnya ada disiapkan dari pemerintah rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial jadi di rehabilitasi sosial itu bu itulah tugas dan fungsinya bahwa penggunaan narkotika itu agar hilang kecenggunaan narkotika pada dirinya atau sakau disitu di rehabilitasi sosial dia abati si pencengguna ini mulai dari segi fisik resikis dan jualnya bu jadi mungkin itu salah satu alternatif atau solusi agar si pengguna narkotika ini bisa kembali pilih seperti semula makasih ya memang diperlukan disini adalah psikiater atau psikolog ya bu betul ya psikiater atau psikolog karena ya ini berpengaruh tentang dari sisi internal apa internal ya dari sisi orang pecandu tersebut ya oke untuk pertanyaan yang terakhir ya tadi melanjutkan dari beberapa pertanyaan berkaitan dengan yang menetapkan atau menentukan seseorang di rehab atau tidak tadi salah satunya adalah tim asesmen asesmen oke menurut berdapat saudara kurung vendus apakah ada atau pernah mendengar atau melihat tentang faktor morfologi ya atau stratifikasi ya berkaitan dengan penetapan bahwa seseorang itu di rehab atau tidak dari sisi asesmennya ya tadi saya juga sedapat dengan Pak Profesor Syed Karim tadi itu bukan suatu hal yang cerita saja memang didengar seperti itu bahwa ada ternyata seseorang boleh dijatuhkan rehab atau tidak itu karena faktor salah satunya morfologi atau stratifikasi silahkan kalau terkait itu ya itu kembali ke tim asesmennya bu bahwa tim asesmen itu dia tugasnya atau organisinya memeriksa kejuaan sepecanda itu sampai tahap tingkatan mana dia menarkotika ya harus betul di atas hukumnya tapi terakhir Prof izin satu kali terakhir untuk saran yang saran saudara yang kedua berkaitan dengan terhadap DPR ya ya DPR eksekutif itu bukan satu bentuk intervensi ke pengadilan saya cuma minta pendapat saudara saja kalau saya bu bukan itu sarannya yang sifatnya original murni dari saya sebagai penumpet indus karena di undang-undang nomor tahun 5 tahun 2009 itu yang saya garis secara fundamental itu yang perlu dilakukan terhadap diksikata dari pasal 103 ayat 1 dan pasal satu-satu bahwa yang tidak jelas peruntukannya apakah pasal tersebut diperuntukkan untuk penyala guna narkotika atau pecandu narkotika yang penting tujuan rehab itu untuk memang menyembuhkan penyalahguna itu untuk tidak mengulangi kembali terima kasih kembalikan kepada baik terima kasih yang terpelajar ibu dokter Andik Tanri Pemori SHMH selanjutnya saya mengundang promotor untuk memberikan kesangkahan klarifikasi maupun apresiasi terhadap fisitas ini silahkan terima kasih ibu ketua sidang yang saya muliakan saya menyapa terlebih dahulu para kopromotor yang bersama-sama bekerja keras dan Bapak Doktor Sulbadana Sarjan Hukum Magister Hukum yang berkenan bersama-sama kita pada siang hari ini demikian pula Bapak Profesor Doktor Muhammad Said Karim dan Profesor Doktor Muhammad Sukriakub Profesor Doktor Selamet Sampurna Sondo dan Ibu Doktor Andik Tenri Pamauri yang sudah memberi banyak masukan yang luar biasa pada kesempatan ini saya tidak bertanya lagi kepada Promo Tendus ini sudah sekian lama kami berdiskusi dan rupanya yang namanya ilmu itu semakin kita tertarik semakin jauh perjalanan yang harus kita selesaikan lagi itulah daya tarik ilmu semakin kita mempelajarinya semakin jatuh cinta kita ke sana dan rasanya berat untuk berpisah dengan ilmu itu semoga berkah amin adika adika adrian ini sudah cukup diterlatih selama kebersamaan semoga berkah amin saya disini hanya ingin secara akademik kajian singkat akademik saya terkesan dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi yang kita juga bersama-sama saudara kami Bapak Profesor Doktor Aswanto Sargen Hukum Magister Sains DFM bahwa persoalan ini sebetulnya apa ya persoalan normanya yang semakin dikaji semakin kelihatan insyaallah saudara adrian ini kalau sudah menyandang galar doktor sudah hadir memberi keterangan ahli persidangan kalau saya enggak salah ada yang bergulir ini begini kalau kita hubungkan antara pasal 127 dengan pasal 103 ini kelihatan sekali tadi juga Bapak penguji eksternal Dr. Sulbadana Sargen Hukum juga sudah masuk di area ini sebetulnya yang harus tegas di sini adalah undang-undang sebetulnya harus menjamin secara khusus perbedaan perlakuan antara pecandu narkotika di satu sisi penyalahguna narkotika dan di satu sisi adalah korban penyalahguna narkotika ini ini yang tidak jelas sekatnya secara akademik menurut normanya ini yang perlu nah saya buka peraturan ini supaya saya tidak menghayat tadi juga penguji eksternal sudah menyinggung pasal 103 nah di sini juga menyalahi apa ya ilmu yang ada di dalam KUHAP kita undang-undang hukum acara di putusan dalam perkara pidana itu tiga putusan yang menghukum putusan bebas dan putusan dilepas dari segala tuntutan hukum dilepas oke dari segi perbuatannya aktus serusnya terpenuhi tapi padanya tidak terdapat kesalahan nah ini juga dilanggar oleh undang-undang ini jadi bangganya kita hari ini bangganya fakultas hukum UNHAS ini karena saudara dokter Adrian ini sudah menyebabkan di situ inilah yang membuat sehingga lama saudara Adrian ini di diolah di pabrik sembilan bulan terapak karena kita ini adalah manusia kecerdasan itu ada di dalam pikiran tidak mengubah bentuk fisik kalau gedung gampang dilihat dia berubah ya lihat paling tidak ubah catnya sudah ada perubahan tapi kalau orang di dalamnya itu harus diubah harus diperjelas di undang-undang ini di sini di pasal 103 hanya yang membedakan itu istilah memutus dan menetapkan tidak jelas yang pasal 103 ayat 1 huruf B itu ini sebetulnya lebih bersesuaian kalau memang dia itu adalah korban penyalahgunaan narkotika itu harus dinyatakan bebas kalau dia adalah penyalahguna narkotika yang baru satu kali itu juga harus ada bedanya dengan yang benar-benar sebagai pecandu narkotika ini makna pertanyaannya juga Bapak Doktor Sulbadana tadi ya begitu jadi ini harus jelas saya kira pada kesempatan ini tidak perlu saya berpanjang-panjang berlama-lama berbicara tentang ilmu yang kita berminat dengan itu tidak ada habisnya yang bicara itu biasa tidak tahu diri sudah bicara tiga jam tapi mendengarkan itu merasa jenuh jadi itulah perbedaannya saya sudah bicara sama Ibu Dekan tadi ini memang perlu kalau ada diskusi khusus ini perlulah dilibatkan promo pendus ini siap-siap hanya itu yang saya bisa sampaikan walaupun dari segi kualitasnya tidak seberapa tapi yang kita harapkan adalah keberkahan apalagi yang saya sampaikan ini sempat disimak oleh yang mulia Bapak Profesor Dr. Aswanto beliulah yang akan mengontrol semua undang-undang ini apakah itu tidak bertentangan dengan undang-undang dasar 945 dilihat dari segi norma yang akan menjaga konstitusi terima kasih kesempatan ini Ibu Dekan yang saya muliakan selaku ketua sidang terima kasih baik terima kasih promotor emat pelajar Bapak Profesor Dr. Andi Muhammad Sofian SHMH dengan berakhirnya sanggahan maupun apresiasi terhadap listas ini maka berakhirlah hujan saudara selanjutnya sidang promosi dokter saya tangguhkan selama kurang lebih 10 menit untuk memberi kesempatan kepada doan penguji menetapkan hasil ujian ketua sidang promotor kopromotor dan penguji berkenan meninggalkan ruang ujian hadirin dimohon berdiri bagi kopromotor serta penguji yang menguji secara dari akan berpindah ke rumitin lain untuk melakukan rapat penilaian ujian promosi hadirin dipersilahkan duduk kembali saudara promofendus tetap ditempat untuk menunggu selama 10 menit ketua sidang promotor kopromotor dan para penguji dipersilahkan memasuki ruang ujian hadirin dipersilahkan berdiri kopromotor serta penguji yang menguji secara dari dipersilahkan untuk kembali kerumitin sidang ujian terbuka hadirin dipersilahkan duduk kembali sidang ujian promosi doktor dibuka kembali oleh ketua sidang baik sidang promosi saya buka kembali pembacaan yudisium oleh ketua sidang ya baik saya akan membacakan yudisium atas nama rektor yang saya hormati tim promotor tim penguji Bapak Ibu temundangan yang saya muliakan saudara promofendus siap yudisium sidang terbuka ujian promosi doktor Universitas Sosonudin beserta promotor ko-promotor dan penguji dalam rangka ujian promosi untuk mencapai grad doktor dalam bidang ilmu hukum bagi saudara Adrian setelah mempertimbangkan jawaban-jawaban atas segala pertanyaan dan sanggahan yang dikemukakan oleh promotor ko-promotor dan penguji dengan ini menyatakan bahwa saudara Adrian dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan indeks prestasi saudara adalah 3,83 dengan nilai resultasi adalah A dengan demikian mulai hari ini Senin tanggal 4 Oktober 2021 pada pukul 11 lewat 5 menit waktu Indonesia bagian tengah saudara Adrian berhak memakai grad doktor dalam bidang ilmu hukum semoga ilmu yang dimiliki dapat dimanfaatkan bagi kepentingan umat manusia amin makasar 4 Oktober 2021 atas nama rektor Ketua Sidang Prof. Dr. Farida Pati Tingi SHM HUM promotor Prof. Dr. Andi Muhammad Sofian SHMH penyurangan hasil lidisium oleh Ketua Sidang kepada Dr. Adrian Sarjana Hukum Magister Hukum dipersilahkan mengambil tempat Ya baik Itu bambu bukan sembarang bambu Bambu yang penuh perjuangan Selamat Dan saya beri kesempatan selama kurang lebih 5 menit Untuk memberikan ucapan terima kasih Dan pesan-kesannya selama menemukan pendidikan Silahkan Yang saya hormati yang maha terpelajar Profesor dokter Pareda Patitemi SHM Selaku pimpinan sidang Yang saya hormati Yang maha terpelajar Profesor dokter Andi Muhammad Sofian SHM Selaku promotor Yang saya hormati Yang maha terpelajar Dokter Abdul Aziz SHMH Dan dokter Lili Haryani SHMH Selaku co-promotor Yang saya hormati Yang maha terpelajar Tim penguji internal Profesor dokter Haji Muhammad Syed Karim SHMH MSI Yang maha terpelajar Profesor dokter Muhammad Soki Yaakob SHMH Yang maha terpelajar Profesor dokter Selamet Sampurno Suwondo SHMH DFM Yang maha terpelajar Yang maha terpelajar Dokter Andi Tindri Pamaru SHMH Yang saya hormati Yang maha terpelajar Dokter Haji Subadana SHMH Selaku penguji eksternal Dan para hadapan Yang tidak sempat Saya sebutkan Satu persatu Namanya Pagi syukur Kita panjatkan Kaudirat Allah SWT Atas bakat Dan rahmatnya Sehingga kita bisa hadir Di sini Karena kebaikannya Besar-besar ini Dapat diselesaikan Atas bantuan Bantingan Motivasi Berbagi terhad Saya mengucapkan Terima kasih Dari lubuk hati Yang paling dalam Yang sebesar-besarnya Kepada Yang sebesar-besarnya Kepada 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 Dokter Andi Muhammad Subadana SHMH Selaku Pemotor Dan Dokter Babu Lansis SHMH Dan Dokter Uli Riani SHMH Selaku Kepemotor Yang telah Membindah saya Dalam menyelesaikan Disertisi ini Serta dukungan Moril Dan semangat Pantam mundur Yang tidak Hentinya Dimanakan Kepada saya Saya juga Menyampaikan Terima kasih Kepada Tim penguji Profesor Dokter Wajih Muhammad Saik Kalim SHMH MSM Profesor Dokter Muhammad Sukriakot SHMH Profesor Dokter Selamat Sampurna Sendo SHMH Dahem Dokter Dokter Raja Tendri Pamangiri SHMH Serta Dokter Raja Sundadana SHMH Selaku Penguji Eksternal Yang telah Menyempatkan Waktunya Untuk Hadir Bersama Kita Hanya Dan Memberikan Masukan Kontrolusi Yang bermanfaat Bagi Kesentangan Serta Sesara Serta Rahman Dan Nasihat Selama Proses Hujian Perajaan Dan Terima Kasih Juga Yang Saya Sampaikan Kepada Melayu Dekan Pakultas Hukum Universitas Hasan Ludin Yang Mangat Terpelajar Profesor Dokter Parida Pakatini Esa Ebu Yang Di tengah Keselamkannya Masih Menyempatkan Waktunya Untuk Hadir Bersama Kita Ucapan Terima Kasih Dan Rasa Hormat Saya Berbalam Dan Sangat Tulus Kepada Orang Tua Saya Ayah Anda Haji Rusmin Saleh Dan Ibarat Tercinta Haji Gerani SPDMN Yang Telah Membesarkan Mendidik Saya Serta Doa Dan Dukungan Bawalan Murid Yang Terus Menerus Yang Diberikan Kepada Saya Saya Juga Berterlakasi Kepada Seluruh Rumpun Keluarga Saya Yang Telah Hadir Di Siang Hari Termasuk Tante Dokter Haji Haji Benarni Guntur Dan Insinyur Basarudin Anggota DTRB KDT Dan Kartei Dan Keluarga Lai Yang Tidak Serta Sesebutkan Satu Persatu Namanya Terima Kasih Kepada Kedua Adik Saya Terus Tiga Resmin Dan Irfan Resmin Dan Juga Telah Mendukung Saya Dalam Menyelesaikan Setudah Saya Terima Kasih Yang Tulus Dan Sangat Mendalam Penulis Kepada Istri Tercinta Nur Sandryongan Dan Anak-anak Saya Muhalaf Ibn Subair Haji Nisa Ardani Ardip Prakasa Dan Malah Nisan Nurang Atas Doa-doa Yang Tidak Henti-hentinya Dan Mereka Terpaksa Berkurang Mendapatkan Perhatian Dari Saya Ayah Anda Selama Menumpa Pendidikan Di program Studi Universitas Sasanudin Saya Juga Berterima Kasih Kepada Taman Saya Yang Mulia Kewarga Besar Terhasis Pada Profesor Dr. Raswanto Esha MSI DPM Selaku Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Beserta Istrinya Yang Seri Memberikan Motivasi Dan Semangat Saya Ucapkan Terima Kasih Kepada Staff Dan Pegawai Pegutus Hukum Universitas Sasanudin Yang Telah Membantu Terusnya Kepada Pauni Dengan Tim Yang Selalu Melayani Sepenuh Hati Dan Membantu Saya Dalam Proses Pelayanan Kelengkapan Berkat Administrasi Dengan Baik Juga Ikut Memberikan Bantuan Kepada Saya Teman-teman Angkatan 2017 Yang Sementara Berduan Dalam Proses Penyelesaian Disertasinya Saya Bersyukur Telah Menjadi Bagian Sipitas Akademika Universitas Hasanudin Yang Telah Maju Dalam Menghasilkan Insan-insan Yang Bertakwa Berkarakter Berilmu Mohon maaf Bila ada Kata-kata Yang Kurang Berkenan Di hati Selama Studi Saya Di Pakultas Hukum Universitas Hasanudin Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala Limpakan Rahmat Dan Hidayah Kepada Semua Pihak Yang Telah Membantu Saya Sekian Dan Terima Kasih Insyaallah Luar Biasa Semangat Semakin Kencang Setelah Doktor Alhamdulillah Dan Itu Memang Salah Satu Apa Namanya Semangat Baru Energi Baru Selama Ini Lebih Banyak Tertekan Tekanan Tekanan Proses Penyelesaian Pendidikan Alhamdulillah Selanjutnya Saya Mengundang Promotor Untuk Memberikan Pesan-pesan Khusus Pada Mata Pelajar Doktor Adrian SHMH Silahkan Prof Terima Kasih Atas Kesempatan Yang Diberikan Kepada Saya Kepada Ibu Profesor Yang Mulia Selaku Ketua Sidang Saudara Doktor Adrian Siap Hukum Magister Hukum Alhamdulillah Adinda Sudah Sampai Pada Yang Dicita-citakan Hari ini Alhamdulillah Alhamdulillah Rabbil Alamin Kenikmatan Ini Kita Rasakan Semua Bukan Hanya Adinda Tapi Secara Khusus Kepada Orang Tua Kepada Keluarga Termasuk Semua Keluarga Besar Alhamdulillah Semua Merasakan Suatu Kebahagiaan Yang Tak Pernah Dirasakan Yang Seperti Ini Saya Masih Ingat Bapak Profesor Andisena Labidin Farid Dulu Dengan Profesor Sulependi Beliau Mengatakan Sepian Kalau Kita Doktor Itu Kita Merasakan Kebahagiaan Yang Kita Tidak Rasakan Waktu Kita Di Yudisium S1 Dan S2 Mengapa Karena Penderitaannya Juga Berbeda Tadi Budekan Juga Katakan Saudara Adrian Ini Baru Keluar Dari Tekanan Kemudian Pak Dokter Abdul Asis Bilang Apalagi Ketemu Dengan Pak Sepian Itu Betul Betul Dirasakan Ada tekanan Tekanan Psikis Luar biasa Tapi semua itu Dalam rangka Meningkatkan Kualitas Dengan Alhamdulillah Dihadiri oleh Ibu Yang melahirkan Saya juga ingat Dulu Ibu saya Sendiri Ibu juga Barangkali ya Mungkin Bapak Sudah Duluan Ada Bapak Oh iya Doa Ada Saya terharu Saya menangis Singkat Saya Saya Sampaikan Saya Membaca Buku Yang Ditulis Oleh Profesor Di Sena Labidin Dan buku ini Sudah akrab Kepada Semua Kami ini Anaknya Termasuk Profesor Aswanto Dan Semua Yang ada Di Kami-kami ini Selaku Dosen Fakultas Sukumun Khas Ada Sebuah Cerita Menarik Saya Tadi malam Berfikir Saya mau Ngomong apa Besok Ini Kalau Ibu Dekan Itu Selalu Up to date Saya Juga Berusaha Apa ya Saya Teringat Ada Bukunya Profesor Ndisedal Abidin Yang Menceritakan Sebuah Cerita Yang Menyampaikan Menuliskan Sebuah Cerita Tentang Apa Sebuah Kesan Yang Dari Anggota Dewan Pemangku Adat Bilu Mungkin Ini Hampir Hilang Ilmu Ini Makanya Perlu Ditulis Lagi Pak Adrian Siap Siap Salah Supaya Jangan Sirna Jangan Hilang Ini Sejarah Ceritanya Begini Di Dalam Pertemuan Itu Dalam Buku Persepsi Orang Bugis Makassar Tentang Hukum Negara Dan Dunia Luar Buku Beliau Terbit Tahun 1983 Ada Sebuah Kisah Yang Menarik Yang Dapat Dipedomani Dalam Hidup Bermasyarakat Ini Diceritakan Oleh Tochium Mecai Rilu Pada Abad Ke-15 Saya Pilih Pilih Lu Karena Saya Juga Punya Gen Lu Oh Iya Ada Gen Lu Bahwa Seorang Pemimpin Harus Cakap Dan Terampil Sebagaimana Tersimpul Dalam Suatu Musawarah Tiga Orang Anggota Dewan Pemangku Adat Bilu Mungkin Ibu Sering Dengar Ini Ibu Itu Juga Tenaga Pendidik Kalau Orang Tua Pendidik Tidak Saya Ragu Banyak Amalnya Anaknya Insyaallah Selalu Dalam Rahman Amin Amin Bahwa Guru Itu Setingkat Derajatnya Setingkat Di bawah Nabi Dan Rasul Itu Kelebihan Guru Saya Lanjut Di Pertemuan Itu Ada Tiga Orang Orang Pertama Berkata Betapa Tidak Celakah Karena Orang Tak Apa Kalau Orang Tak Berpendirian Tetap Yang Memimpin Kita Berkata Lagi Orang Kedua Saya Bersedia Dimuat Oleh Perahu Jarampak Dan Yang Lengkap Pendayung Pendayung Ini Arti Kiasannya Saya Hanya Mau Dipimpin Oleh Seorang Pemimpin Yang Tetap Pendirian Dan Tidak Mengombang Ambingkan Rakyatnya Dan Yang Mempunyai Pembantu Pembantu Yang Lengkap Berkata Lagi Orang Yang Ketiga Anggota Dewan Adat Pemangku Adat Dilu Bahwa Tidak Cukup Sarat Sarat Itu Dan Ia Menyambung Walaupun Perahu Jarampak Dan Lengkap Pendayung Pendayungnya Saya Tidak Tidak Mau Dimuat Kalau Jikalau Juru Kemudinya Bodoh Makanya Tugas Putra-putri Lu Itu adalah Memberantas Kebodohan Dan Pada hari ini Terbukti Salah satu Hasilnya Melahirkan Seorang Yang cerdas Dalam ilmu Hukum Anaknya Ibu Ibu Yang mulia Berhasil Luar biasa Tidak Semua Ibu Mempunyai Anak Yang dokter Tidak Semua Tidak Semua Cukuplah Satu Cerita Yang Saya Sampaikan Pertama Adindah Dokter Adrian Ingat Semua Yang Disampaikan Tadi Sejak Kita Mulai Sidang Sampai Selesai Banyak Masukan Jangan Pernah Sirna Ditingatan Yang Kedua Selalulah Adindah Bersiap Untuk Mendiskusikan Lebih lanjut Materi yang ada Di sini Ini sangat Aktual Ini Tadi Saya bicara Sama Ibu Dekan Ini Perlu Ada Tim Kajian Khusus Apalagi Tentang Penggunaan Istilah-istilah Tadi Tentang Itu Mulai Pecandunya Apanya Penyalahgunanya Banyak Sekali Dan Kalau Kita Tidak Dalami Satu Hari Satu Minggu Ini Bisa Hilang Begitu Sulitnya Ini Saya Lama Dalami Tapi Selesai Saya Baca Hilang Lagi Kembali Lagi Begitu Jadi Semoga Selalu Mengingat Cerita Tadi Ini Dimanapun Adinda Berada Ciptakan Itu Pengemblian Sosial Pengemblian Masyarakat Sekiranya Saya bisa Sampaikan Dan Terima kasih Atas Kesempatan Yang diberikan Kepada Saya Selesai Sidang Terbuka Ujian Promosi Doktor Universitas Hasanuddin Ditutup Oleh Ketua Sidang Sebelum Saya Menutup Saya Resmi Sidang Promosi Doktor Saudara Hadrian Pada Singar Ini Ijinkan Saya Atas Sama Rektor Dan Secara Kutus Menyampaikan Selamat Dan Sukses Pada Ananda Yang Beberapa Saat Lalu Berhasil Meraih Predikat Doktor Mampu Mempertahankan Disertasi Yang Dapat Meraih Predikat Tertinggi Di bidang Akademik Ini Tidak Semua Tadi Sudah Sampaikan Tidak Semua Orang Dapat Meraih Predikat Tertinggi Di bidang Akademik Karena Itu Sebuah Kesyukuran Alhamdulillah Denikasi Dan Perjuangan Kerja Keras Yang telah Ananda Lakukan Selama Ini Tanpa Mengenal Lelah Tanpa Ada Frustrasi Karena Setiap Yang Berjuang Itu Selalu Ada Tantangan Selalu Ada Kendala Kendala Yang kita Hadapi Macam-macam Macam-macam Yang Kita Temukan Berbeda-beda Setiap Orang Itulah Jalan Jalan Dari Allah Untuk Semakin Menguatkan Kita Dan Semakin Mengembalikan Kesadaran Kita Bahwa Tidak Semua Itu Dapat Diraih Dengan Mudah Selalu Ada Perjuangan Untuk Itu Karena Itu Kita Harus Selalu Menghargai Setiap Tahap Itu Dan Kita Mengambil Hikmah Darinya Selamat Untungi Pada Keluarga Besar Alhamdulillah Hari ini Disaksikan Langsung Oleh Bunda Tercinta Haja Gerhani SPD MPD Bulu Juga Seorang Pendidik Ya Seperti Tadi Prof. Sofian Sudah Sampaikan Memang Indah Sekali Enak Sekali Kalau Kita Dididik Seorang Ibu Yang Memang Seorang Pendidik Alhamdulillah Dan Ananda Dianya Sudah Menjadi Orang Yang Matala Palalo Sudah Melampaui Apa Yang Telah Diraih Sebelum Sebelumnya Oleh Alhamdulillah Alhamdulillah Dan Ini Menjadi Kebahagiaan Pada seluruh keluarga Besar Disini Hadir Keluarga Besar Dari Lu Selamat Datang Di Fakultas Sukumun Has Sekiranya Fakultas Ini Tidak Azing Bagi Bapak Ibu Semuanya Karena Fakultas Sukumun Has Ini Juga Pernah Dipimpin Oleh Keluarga Besar Dari Keluarga Bapak Yang Mulia Prof. Dr. Aswanto Yang Hari Ini Diberi Amanah Oleh Negara Sebagai Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Dan Beliau juga Merupakan Kebanggaan Kami Dan Bukan Hanya Kita Di Fakultas Sukum Tetapi Seluruh Masyarakat Selawesi Selatan Dan Bahkan Indonesia Timur Alhamdulillah Ada Seorang Apa Namanya Yang Maha Terpelajar Yang Diberi Kepercayaan Oleh Negara Untuk Memimpin Mahkamah Konstitusi Alhamdulillah Dan Tadi Beliau Sedang Sudah Mewa Saya Beliau Tidak Bisa Mengikuti Secara Penuh Karena Saat Yang Bersamaan Beliau Harus Menghadiri Rapat Permusawratan Hakim Yang Tidak Bisa Ditinggalkan Ya Harus Beliau Ikuti Tapi Tadi Beliau Sudah Hadir Dan Telah Memberikan Semangat Pada Kita Untuk Terus Melakukan Upaya-upaya Terbaik Demi Kemajuan Dan Peningkatan Sumber Daya Manusia Nah Anandadrian Seorang Advokat Ya Tentunya Ilmu Ini Harus Betul-betul Diimplementasikan Nantinya Dan Semangat Sebagai Doktor Itu Bukan Membuat Kita Semakin Menonjolkan Dalam Arti Menjadi Pongah Ya Dalam Istilah Yang Orang Awam Tetapi Semakin Mendidik Kita Semakin Membuat Kita Menjadi Seorang Yang Seperti Padi Semakin Berisi Semakin Merunduk Itulah Kita Harapkan Orang Akan Menilai Kita Dari Sikap Dan Periliku Kita Dari Cara Kita Bertutur Dan Dari Apa Yang Kita Ucapkan Orang Akan Tahu Kedalaman Keilman Kita Ketika Kita Menyampaikan Sesuatu Dengan Betul-betul Dapat Diterima Dengan Baik Oleh Akal Sehat Kita Seperti Itu Kan Itu Hananda Sudah Lahir Kembali S1 Di Fakultas Hukum H Lalu Kemudian Keluar Sebentar Di S2 Di Universitas Yang Lain Kemudian Kembali Lagi Lahir Di Universitas Sasanudin Dengan Kapasitas S3 Selamat Sekali lagi Kepada Ananda Adrian Dan Juga Kepada Seluruh Keluarga Istri Hhususnya Nur Sandri Oman Selamat Dan Seluruh Anak-anak Alhamdulillah Biasanya Memang Istri Dan Anak-anak Yang Paling Merasakan Betapa Menjadi Sekolah S3 Itu Luar Biasa Beratnya Ya Tapi Hari ini Alhamdulillah Terasa ringan Dan Tadi Kentara Awal-awal Presentasi Suaranya Tidak Terlalu Besar Setelah Selesai Menggelegar Dan Itu Menunjukkan Bahwa Ada Energi Baru Yang Menyemangati Sehingga Dapat Menjadi Satu Semangat Yang Luar Biasa Ya Itulah Yang Kita Harapkan Biasanya Ada Yang Menangis Tapi Alhamdulillah Sudah Capek Menangis Terangkali Sehingga Hari ini Disampaikan Dengan Penuh Kegembiraan Alhamdulillah Ya Selamat Sekali Lagi Kepada Seluruh Keluarga Besar Dari Tanah Lu Satu Tanah Lu Itu Terkenal Dengan Berbagai Macam Kearifan Lokal Dengan Pesan-pesan Leluhur Yang Sangat Kuat Jadi Bersatu Bone Lu Goa Yang Dulu Begitu Kuat Sehingga Membentuk Karakter Kita Menjadi Seorang Yang Penuh Dedikasi Perjuang Dan Tidak Pernah Menyerah Kalau Kata-katanya Dulu Sultan Hasanuddin Saya Sangat Hafal Itu Tak Kunjung Bangun Turu Nak Kugun Ciri Kugul Lengku Kualinya Talangan Atual Itu Walaupun Saya Orang Bugis Tapi Saya Sangat Menghafal Bahasa Makassar Ini Dalam Bahasa Bugis Malah Saya Kadang-kadang Tidak Fasi Menyampaikannya Jadi Itulah Ketika Layarnya Telah Dikembangkan Kemudinya Setelah Dipasang Maka Tidak Ada Kata Surut Harus Terus Maju Lebih baik Tenggelam Daripada Kembali Surut Pantai Nah Itulah Kita Jiwa-jiwa Pejuangan Seperti Itu Dan Seperti Itulah Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Secara Luas Unhas Dengan Jaket Merah Yang Selalu Memberikan Semangat Untuk Terus Melakukan Upaya Peningkatan Kualitas Diri Kita Dengan Tetap Menonjolkan Sepan Santun Karakter Yang Baik Karakter Yang Mulia Karena Tujuan Pendidikan Tinggi Hukum Tujuan Pendidikan Nasional Melahirkan Insan Cendekiah Yang Berkarakter Mulia Nah Itulah Yang Kita Tuju Dan Itulah Yang Menjadi Visi Misi Dari Unhas Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Sebagai Pusat Pengembangan Insani Saya Kira Sekali Lagi Selamat Buat Anda Drian Dan Seperti Biasa Saya Yang Berikan Hadiah Pantun Untuk Menjadi Promovendus Atau Yang Baru Lahir Di Fakultas Hukum Hukum Dibuat Untuk Keadilan Seguna Mewujud Dalam Kenyataan Selamat Dan Sukses Ananda Adrian Lulus Dokter Penuh Kebahagiaan Kalau Ada Memundi Nanti Ada Upaya Menggapai Mimpi Terima Kasih Kepada Tim Penguji Telah Bersama Di Ujian Promosi Luh Daerah Yang Sangat Indah Alam Sejuk Penuh Pesona Promosi Dokter Semakin Berkah Karena Wakil Ketua MK Hadir Bersama Dari Luruk Membawa Durian Sungguh Nemat Dimakan Bersama Terima Kasih Kepada Temu Undangan Semoga Kita Sehat Dan Bahagia Amin 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 Itu Tadi Harapan Baik Sekiranya Dan Terakhir Saya Sekiranya Lagi Menyampaikan Terima kasih Dan Penghargaan Kepada Tim Promoter Yang Telah Bersinergi Dan Baik Sehingga Dapat Melihat Seran Doktor Pada Hari Ini Dan Seluruh Tim Penguji Yang Telah Mengawal Program Pendoktoran Ini Mulai Dari Profesal Sampai Promosi Pada Kesempatan Ini Dan Secara Khusus Kepada Penguji Eksternal Bapak Dekan Fakultas Stadul Laku Koleha Yang Juga Alumni Fakultas Sukumun Khas Terima kasih Pak Doktor Selbadana Doakan InsyaAllah Mudah-mudahan Segera Keluar Guru Besarnya Terima kasih Tidak Terlalu Lama Sehingga Semakin Memperkuat Posisi Akademik Yang Semakin Baik Kedepan InsyaAllah Terima kasih Banyak Padakan Sehat Selalu Semuanya Di Palu Keluarga Besar Kabupaten Hukum Dan Keluarga Besar Di Palu Sehat Kita Semuanya Dan Terima kasih Kepada Seluruh Tanggung Undangan Yang Hadir Baik Secara Luring Terbatas Maupun Secara Daring Yang Telah Mengikuti Seluruh Proses Pendokteran Atau Promosi Ini Dengan Ketip Dan Lancar Dan Dengan Mencapkan Alhamdulillah Rupalamin Sidang Promosi Doktor Adrian Yang Resmi Dinyatakan Ditutup Terima kasih Kepada Ketua Sidang Promotor Kepromotor Tim Penguji Dan Para Undangan Atas Kehadirannya Pada Ujian Promosi Secara Luring Terbatas Bandaring Doktor Adrian Serjana Hukum Magister Hukum Terima Terima Kasih Wabilahi Taufik Wal Hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dan Selamat Siang